Selanjutnya ada paparan dari Bintang Mokoginta dan Samuel Ransi Oneson, melanjutkan tema yaitu kita juga bisa melakukan pendidikan HAM atau kampanye HAM dengan cara yang berbeda yang lebih menggunakan ranah seni. Silahkan, Bintang Mokoginta dan Samuel Ransi Oneson ini adalah mahasiswa program studi ilmu hubungan internasional dari Universitas Bosowa Makassar. Selamat siang, perkenalkan saya Bintang sebagai panelist dari Universitas Bosowa Makassar bersama dengan dua rekan saya, ada Pak Asyari dan juga Samuel. Nah, sekarang saya ingin berbagi pengalaman reflektif, unjuk kolase HAM, seni kolase sebagai medium pendidikan dan juga kampanye HAM. Pada slide introduksi ini saya akan memaparkan mengenai urgensi situasi HAM dan juga pendidikan HAM di Indonesia. Nah, situasi dan kondisi isu HAM di Indonesia tergambarkan sedang dalam keadaan yang kurang baik. Mengutip dari situs Komnas HAM, pada tahun 2021 terdapat aduan kasus pelanggaran HAM sebanyak 2.331 kasus. Nah, menurut Kontra Sulawesi, ada beberapa isu yang harusnya menjadi refleksi situasi HAM di Indonesia. Yang pertama itu adalah kekerasan ekstremisme. Sepanjang tahun 2000 hingga tahun 2021, terdapat 533 kasus teror di Indonesia dengan pola kekerasan yang terus berulang. Nah, selain itu juga Kontra Sulawesi mengamati perlu adanya fokus pada isu-isu HAM seperti hak masyarakat sipil dalam hak kebebasan baik spesi dan juga mengatakan pendapat. Nah, oleh sebab itu kami melihat bahwa pendidikan HAM adalah salah satu langkah yang efektif dalam menekan angka pelanggaran HAM. Nah, melalui pembelajaran dasar isu-isu HAM seperti definisi juga pemikiran-pemikiran tentang HAM, membuat kami mampu untuk menganalisa dan mengemukakan pendapat tentang berbagai isu HAM. Oleh sebab itu, pentingnya aspek pendidikan dalam upaya penegakan hak asasi manusia, diharapkan aspek pendidikan mampu untuk menciptakan ruang gerak yang bisa mengembangkan wacana HAM dan menciptakan potensi serta inisiasi-inisiasi dalam upaya memperjuangkan hak asasi manusia. Nah, pentingnya medium pembelajaran yang kreatif. Nah, metode pembelajaran yang repetitif seringkali menyebabkan kejenuhan para penelitian studi, sehingga informasi serta pengetahuan yang berusaha disampaikan kurang bisa tersampaikan dengan maksimal, sehingga sangat diperlukan inovasi dalam metode belajar menurut kami. Seperti contohnya yang kami lakukan melalui kolase. Nah, melalui media seni kolase, kami dapat dengan bebas dan lebih ekspresif dalam menyampaikan informasi dan pandangan mengenai suatu isu hak asasi manusia. Nah, kolaborasi antara seni dan juga pemikiran mengenai isu HAM menjaga kolase tetap mempunyai nilai seni tanpa menghilangkan pesan yang ingin kami kemukakan. Dengan dibantu oleh kemajuan teknologi, dalam hal ini sosial media, kami merangkum karya kolase ke dalam pameran di halaman media sosial Instagram kami. Nah, kami berharap lewat pameran kolase di Instagram, kami ingin membuat ruang sosial media sebagai ruang untuk mengedukasi, mengedukasi mengenai pentingnya HAM dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Nah, kami juga melihat sekarang ini kan konten-konten di media sosial itu sekarang ini mampu untuk influencing atau mempengaruhi. Oleh sebab itu, kami mengharap pameran tersebut juga mampu untuk mempengaruhi publik agar sadar akan isu hak asasi manusia itu sendiri. Next slide. Nah, pada saat ini saya akan membahas sedikit mengenai definisi dan sejarah singkat karya seni kolase. Nah, kolase sendiri berasal dari bahasa Prancis, dari kata kohler, yang berarti tempel. Nah, definisi dari kolase merupakan karya seni dengan teknik tempel, unsur-unsur, serta gambar sehingga menciptakan satu kesatuan karya seni. Nah, sejarah singkat seni kolase, perkembangan seni kolase ini terlihat dari penggunaan unsur-unsur yang digunakan yang berbeda pada setiap masanya. Seperti pada masa prasejarah, media-media yang digunakan itu seperti bunga, bulu-bulu, dan juga kerang. Kemudian berkembang pada abad ke-13 hingga ke-14 di wilayah Eropa Timur, bahan atau unsur yang digunakan itu sudah seperti unsur-unsur atau bahan-bahan yang terdapat dari alam, seperti bebatuan, relik-relik, dan juga berbagai jenis-jenis logam lainnya. Pada bagian ini, saya akan lebih merefleksikan pengalaman saya dalam membuat kolase dan juga terlibat dalam pameran kolase HAM. Nah, siasat di tengah keterbatasan. Dalam membuat kolase sebagai tugas akhir kami pada semester 4 lalu, kami diminta untuk menggunakan bahan-bahan bekas seperti majalah bekas dan juga korang bekas. Nah, kemudian disitulah muncul suatu keunikan yang kami rasa kami membuat inovasi barang bekas tersebut dengan kreativitas hingga menciptakan karya kolase. Dan tentu saja pesan juga ikut tersampaikan di dalamnya. Nah, kolase sebagai media pendidikan dan kampanye HAM. Nah, kami melihat kolase sebagai karya seni terapan, yang dimana seni terapan berarti karya seni yang dapat digunakan untuk fungsi tertentu. Oleh sebab itu, kami mengupayakan diri agar dapat menyampaikan pendapat dan pesan lewat karya kolase yang kami buat. Oleh sebab itu, kami berusaha untuk membuat kolase ini sebagai karya seni untuk menyampaikan sebagai media pendidikan dan juga menyampaikan pemikiran-pemikiran kami dan juga pendapat kami mengenai isu-isu HAM. Nah, sekian dari saya akan dilanjutkan oleh rakan saya Samuel. Baik, sebelumnya rakan saya Bintang sudah menjelaskan bahwa cara mengkampanyikan HAM dalam ruang pendidikan dan salah satunya itu mendorong mahasiswa untuk mengerjakan tugas kolase untuk pameran. Nah, pameran kolasenya kami lakukan melalui pemanfaatan media sosial, yaitu Instagram, dengan mengangkat tema besar, yaitu kemanusiaan, yang dibagi menjadi tiga sesi pameran. Dan di tiap sesi, mengangkat tema yang lebih spesifik, yaitu yang pertama menyemai kemanusiaan, yang kedua merayakan kemanusiaan, dan yang ketiga merawat kemanusiaan. Nah, sebelum menyatakan isu HAM yang kami ambil ke dalam bentuk kolase, kami harus memulai proses mengeksplorasi isu terlebih dahulu. Kemudian, kami menentukan isu HAM dengan melakukan riset melalui jurnal, berita maupun artikel. Kemudian, mengembangkan isu tersebut agar menjadi isu yang konkret dengan kehidupan sehari-hari, serta relevan dengan tema. Nah, setelah menentukan informasi penting, seperti aktor dan nilai-nilai HAM-nya, kami kemudian mencari bahan bekas yang dapat dimanfaatkan dan mendukung kolase kami. Lalu, mulai menyatukan bahan-bahan yang digunakan, sesuai dengan definisi kolase itu sendiri, yaitu menempelkan beberapa bahan untuk dijadikan satu. Nah, setelah pembuatan kolase-nya selesai, dan kami sebagai mahasiswa alias pelaku pameran telah merasa bahwa karya kolase kami telah dapat mewakili isu HAM, serta nilai-nilai HAM di dalamnya. Kemudian, kami membawa masing-masing karya kolase kami ke dalam pameran virtual untuk dipresentasikan. Refleksi pembelajaran, jadi melalui adanya pameran kolase, kami sebagai mahasiswa tentunya mendapatkan poin pembelajaran. Nah, mengenai hal tersebut, kami telah melakukan survei terhadap teman-teman pelaku pameran HAM dengan menggunakan beberapa metode seperti pertanyaan lisan maupun tulisan. Dan hasilnya telah kami rangkum untuk menjadi sebuah refleksi pembelajaran. Hasil yang kami dapatkan adalah yang pertama, ternyata hadirnya kolase dapat memperluas medium pembelajaran HAM. Jadi, karena pada umumnya kami mempelajari HAM hanya sebatas teori dan penjelasan dalam kelas, serta berbagai tugas, sehingga pada akhirnya kami sebagai mahasiswa terkadang merasa jenuh. Dan dampaknya mengarah ke hasil pembelajaran yang tidak maksimal. Nah, hadirnya kolase sebagai medium pembelajaran, utamanya bagi kami dari jurusan hubungan internasional, walaupun tanpa latar belakang seni, tetapi kami mau menerima. Dan ternyata kami sebagai mahasiswa sangat tertarik untuk membuat kolase, karena hal ini berbeda dengan tugas biasanya yang seperti esai atau paper. Sehingga kami di sisi lain yang merasa bangga terhadap hasil karya kami, tetapi lebih jauh lagi dampaknya ternyata dapat menumbuhkan antusiasme kami dalam mengeksplorasi isu HAM yang kemudian dapat disampaikan ke publik. Yang kedua, membawa diskusi kelas ke publik. Karena kolase merupakan karya seni dan seni mengandung makna atau pesan, sehingga kami memanfaatkan kesempatan ini untuk menyatakan pesan atau isu HAM yang ingin kami bawa ke publik dengan membawa karya kolase kami ke pameran virtual di media sosial seperti Instagram. Bukan hanya sebatas mempublikasikan, tetapi kami mau menyampaikan pesan serta mengekspresikan perspektif HAM dan diskusi kami yang awalnya hanya sebatas dalam kelas, lalu kemudian dituangkan ke publik, juga diharapkan jauh lebih lagi akan menjadi diskusi yang berkelanjutan di media sosial. Dan yang terakhir, ada eksplorasi isu HAM. Jadi, proses yang dimulai dari mencari isu HAM, kemudian menentukannya sebagai isu yang akan dibawa ke dalam karya kolase, lalu menggali informasi yang lebih dalam terhadap isu yang kami ambil, ternyata mendorong kami untuk membentuk kemampuan dalam mengeksplorasi isu HAM yang spesifik dan konkret dengan kehidupan sehari-hari. Dan hasilnya, karya kolase kami yang dipamerkan ternyata mengangkat beragam isu HAM seperti gender, contohnya RUU, PKS, isu diskriminasi, contohnya Black Lives Matter, dan isu kekerasan seksual, pembunuhan, dan lainnya. Serta kami juga dapat memetakan aktor yang terlibat dalam suatu isu HAM seperti pembelah HAM atau aktivis HAM. Nah, untuk melihat secara lengkap isu HAM yang diangkat ke dalam pameran, jika berkenaan Bapak-Ibu serta audiens pada hari ini dapat berkunjung ke akun Instagram kami, yaitu at hiunibos. Lanjut, jadi salah satu isu HAM yang terdapat dalam pameran adalah isu diskriminasi terhadap perempuan. Nah, hasil eksplorasi yang ditunjukkan melalui karya kolase peserta adalah membawa isu tersebut ternyata terdapat atau sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Jadi, kami mampu mematakan ruang lingkup isu tersebut. Bagaimana bentuk kekerasan atau pelanggaran HAM-nya, kemudian siapa pelakunya, hingga bentuk upaya penyelesaiannya. Dan isu diskriminasi terhadap perempuan tadi yang diangkat ke dalam pameran kolase, ternyata mampu menyampaikan pesan bahwa kaum perempuan dapat melakukan perlawanan dalam bentuk laporan kepada pihak berwajib, menggelar aksi unjuk rasa, hingga perjuangan untuk RUU-PKS. Yang terakhir, kami ingin menyampaikan dua hal penting dari presentasi kami, yaitu yang pertama, pemanfaatan media sosial sebagai wadah pameran kolase tidak hanya sebatas untuk pemanfaatan sarana teknologi dan komunikasi yang edukatif, melainkan menjadi ruang curah gagasan baru terkait isu HAM. Dan yang kedua, melalui karya kolase sebagai medium kampanye HAM dapat menjadi sebuah gerakan bagi kami sebagai mahasiswa untuk mendukung upaya perjuangan yang tengah dilakukan oleh para pejuang, korban, dan penyintas HAM di berbagai tempat. Dan untuk mengakhiri presentasi ini, kami mengkutip lirik lagu dari Efek Rumah Kaca sebagai bentuk pesan kami bahwa kemanusiaan itu seperti terang pagi, merekahkan harapan menepis kabut kelam. Sekian, mengwakili teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak, Bintang. Terima kasih banyak, Samuel. Ini adalah contoh yang sangat menarik untuk menemukan atau menggunakan medium pendidikan HAM yang tidak menjemukan, yaitu dengan kolase. Ini adalah satu medium yang menurut pengalaman para mahasiswa sebagai peserta pendidikan HAM sendiri merupakan sesuatu yang seru, yang membuat mereka bebas berkreasi dan berekspresi, karena dibuat juga secara partisipatif dan kolaboratif, sehingga mereka merasa antusias untuk mengeksplorasi isu-isu. Hasilnya juga merupakan karya visual yang bernilai estetik, dengan ciri dan corak yang beragam, dan seketika akhirnya disampaikan ke hadapan publik, bisa menjadi suatu bentuk kampanye. Terima kasih telah menonton!